Pihak berwenang bilang, kalau kamu lanjutkan ini sampai ke pusat, awas kamu, kamu tidak akan saya luluskan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari sumbar ketua. Jadi Pak Ketua, di sumbar yang kami yang berstatus P itu dengan jumlah 2.662 Pak Ketua. Jadi lebih kurang 3.000 ini, itu semuanya tidak terdata ke dalam database yang pendataan non-ASN. Hanya mungkin lebih dari separoh. Dan itu juga ada yang berasal dari swasta. Sedangkan yang terdata dalam pendataan non-ASN itu, kami yang mengajar di negeri. Dan yang 2.662 ini, juga terdata adanya guru swasta. Nah, ini jadi kecemasan juga bagi teman-teman yang mengajar di swasta. Bagaimana nasib mereka setelah P3K untuk yang status P ini diselesaikan, tapi bagaimana dengan mereka yang di swasta. Itu satu. Yang kedua adalah, jujur Pak Ketua, saya sendiri, Alhamdulillah saya sudah ngajar 15 tahun di negeri SMA. Cukup miris rasanya Ketua. Baru, saya sudah 15 tahun, anak didik saya sudah berasal dari, sudah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi anggota dewan juga sudah banyak. Di waktu, di waktu datang, 2 tahun yang lalu ke sekolah, dia datang dan menjadi guru, langsung diangkat jadi P3K. Sementara saya sendiri dengan 15 tahun mengajar di sekolah tersebut, belum diangkat apapun. Dan itu mungkin karena jurusan saya, bahasa Inggris, ya bahasa Inggris yang hampir dihapuskan oleh kurikulum. Kemudian, dengan keluarnya ujian P3K tahun ini dengan memasukkan bahasa Inggris perdana di tahun 2023 kemarin, yang awalnya terkunci, Pak Ketua. Saya berusaha untuk menanyakan ke pihak yang berwenang, kenapa bahasa Inggris ini selalu dikunci untuk P3K, sudah beberapa tahun, saya mencoba bertanya ke pihak berwenang. Dan Alhamdulillah, di sumbar itu dibuka kemarin, di tahun 2023. Dengan itu, saya ikuti semuanya. Kemudian lulus lagi dengan kata lulus passing grade, dengan P. Setelah lulus itu, saya mencoba berkoordinasi dengan Bu Asna, bagaimana dan apa yang status P ini. Karena saya belum mengerti, kenapa belum mengerti itu di situ ada tidak lulus, ada P1, P2, P3, dan P4. Seandainya memang P ini dinyatakan tidak lulus, kenapa ada TL dimunculkan di BKN itu. Jadi seandainya memang tidak lulus P ini, apa salahnya kami dinyatakan dengan TL? Dan wajar juga kami disuruh tes lagi, kami terima, Pak. Tetapi ini kami dinyatakan lulus passing grade. Dan ada orang yang tidak lulus, gitu Pak. Nah, salahnya apa, gitu Pak. Dan saya mencoba melakukan koordinasi dengan pihak terkait juga, Pak. Mulai dari BKD setempat. Saya bertanya ke BKD setempat, jawaban mereka adalah, itu urusan ibu dengan pusat. Kedua, saya melakukan koordinasi dengan dinas terkait, jawabannya adalah, bukan urusan Anda. Kalau Anda bertanya kepada kami, itu bukan urusan Anda. Saya bertanya lagi, Pak. Saya mencoba melakukan audiensi dengan dinas, dengan gubernur, dengan DPRD, dengan DPRD kota, dan DPRD provinsi pun, yang akhirnya saya mendapat kecaman, Pak. Saya pribadi mendapatkan kecaman dan ancaman, Pak. Tertulis dan tidak tertulis, Pak. Hanya karena saya menanyakan status P ini. Saya diancam, Pak. Oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya. Apakah salah saya menanyakan itu? Saya menanyakan hak saya, Pak. Saya tidak ada demo. Tidak anarkis dan tidak ada apapun. Tapi saya diancam secara tertulis dan tidak tertulis. Sampai saya dianggap adalah ketua demo, Pak. Saya dianggap ketua demo. Saya dianggap adalah guru yang anarkis. Sampai ada salah seorang. Pihak berwenang bilang, kalau kamu lanjutkan ini sampai ke pusat, awas kamu. Kamu tidak akan saya luluskan P3K. Salah saya di mana, Pak? Saya tidak anarkis, Pak. Saya hanya 13 tahun saya mengabdi, Pak. Siswa saya sudah banyak menjadi dokter. Sakit saya, Pak. Alhamdulillah di rumah sakit dinanti oleh siswa, Pak. Tanpa bayar apapun, Pak. Begitu sayangnya mereka pada saya, Pak. Tapi hanya karena saya menanyakan status P, saya diancam, Pak. Itu ada tertulis, Pak. Tertulis dan omongan, Pak. Apa salah kami yang status P ini? Seandainya memang tidak dinyatakan untuk tidak lulus. Harus mengulang untuk tes lagi. Mungkin saya tidak akan seperti ini, Pak. Tidak akan saya bertanya ke siapapun. Tidak akan saya minta tolong sama Bu Asnah pun, Pak. Karena sudah jelas. Karena kita guru. TL itu tidak lulus. Kita guru. Kita literasi. Kita sebagai guru ada. Mungkin saya akan diam, Pak. Tetapi ini dinyatakan dengan lulus passing grade. Dan hanya menanyakan seperti itu, saya diancam. Baik di sekolah dan di manapun, Pak. Mungkin itu saja. Tolong jelaskan semua yang berkaitan dengan yang status P ini, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu ya.